Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 4. Allah sendirilah yang dalam kemurahannya telah memberikan kepada kami pekerjaan yang mulia ini, yaitu mengabarkan berita kesukaan kepada semua orang. Karena itu, kami tidak pernah berputus asa. Kami tidak berusaha mengakali orang supaya mereka percaya. Kami tidak mengelabui orang. Kami tidak pernah mengajarkan sesuatu sebagai ajaran Alkitab, padahal bukan. Kami tidak memakai cara yang memalukan seperti itu. Sementara berbicara, kami berdiri di hadirat Allah. Dengan demikian, kami menyatakan kebenaran, sebagaimana dimaklumi oleh semua orang yang mengenal kami. Apabila berita kesukaan yang kami kabarkan tersembunyi, maka berita itu tersembunyi, hanya bagi orang yang sedang menuju kematian yang kekal. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia yang jahat ini telah membutakan orang itu, sehingga ia tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Injil yang menyinari dia, atau mengerti berita mengherankan yang kami sampaikan mengenai kemuliaan Kristus, yaitu Allah. Kami pergi ke sana-sini bukan memberitakan diri kami sendiri, melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kami katakan mengenai diri kami hanyalah ini. Kami adalah hamba saudara sekalian oleh sebab apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kami. Sebab Allah yang berfirman biarlah ada terang di dalam gelap, telah memberi kami pengertian bahwa yang terlihat pada wajah Yesus Kristus ialah cahaya kemuliaannya. Wadah yang rapuh Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Dari segala penjuru, kami ditimpa oleh kesulitan, Tetapi kami tidak hancur luluh. Kami bingung, karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Kami dikejar-kejar, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan, tetapi kami bangun lagi dan terus maju. Tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut, sama halnya dengan Yesus. Jadi, jelaslah bagi semua, bahwa hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Ya, kami terus-menerus menghadapi bahaya maut, sebab kami melayani Tuhan. Tetapi hal ini pula lah yang senantiasa memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan kuasa Yesus Kristus di dalam tubuh kami yang fana ini. Karena memberitakan Injil, kami menghadapi maut. Tetapi pemberitaan kami telah mendatangkan hidup kekal bagi saudara sekalian. Dengan berani kami mengatakan apa yang kami yakini, karena kami percaya bahwa Allah memelihara kami. Seperti yang dilakukan oleh pemasmur ketika ia berkata, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian juga akan membangkitkan kami bersama-sama dengan Yesus dan menyerahkan kami serta saudara sekalian kepadanya. Kami menanggung penderitaan demi kebaikan saudara. Makin banyak dari saudara sekalian yang mengenal Kristus, makin banyak pula orang yang mengucap syukur kepadanya untuk kebaikannya yang berlimpah-limpah itu. Dan Tuhan makin dimuliakan. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Lagi pula, kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Jadi, kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih.